Kursa hukum keluarga mendiang Brigadir C Martin Lukasiman Juntak meminta Polri memborgol Verdi Sampo dan tersangka lain saat proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir C di tempat kejadian perkara atau TKP pada selasa 30 Agustus. Hal itu karena dikhawatirkan Verdi Sampo kalap saat melihat para DAE yang berani membongkar kebohongannya. Dikutip dari Warta Kota Life, ada kekhawatiran terkait pertemuan antara para DAE dengan Verdi Sampo. Lantaran para DAE adalah sosok yang mengungkap dalam pembunuhan Brigadir C yakni Verdi Sampo. Martin Lukas meminta agar Sampo dan tersangka lain wajib diborgol saat rekonstruksi. Menurut Martin, agar para DAE memiliki rasa aman selama proses rekonstruksi, sebab diketahui Verdi Sampo dikenal emosional sehingga para ajudan takut terhadapnya. Martin berujar kekhawatiran itu bukan merujuk pada serangan Sambo secara fisik, namun serangan Sambo dan tersangka lain melalui gestur hingga tatapan mata. Atas dasar itu, Martin meminta kepada kuasa hukum barada E Roni Talapesi agar menjaga kliennya. Kendati cemas, Martin berharap barada E tak akan terpengaruh. Martin berharap kesaksian barada E dalam membongkar kasus kematian Brigadir C bisa konsisten. Sementara itu, Roni Talapesi menuturkan barada E siap mental menjalani proses rekonstruksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!